a day in my life hari jadi mau aku angkatin aja soalnya kan udah kering juga ya dan sebentar lagi itu mau maghrib jadi mau aku langsung angkatin semua jemurannya sekarang sekarang ini langit cerah terus ya meskipun udah jam 6 sore itu kadang suka masih terang gitu ya dan ini juga masih jam setengah 5 gitu tapi kondisinya masih terang banget gitu dan udah semingguan kayaknya disini juga gak ada hujan di tempat kalian gimana masih sering hujan apa enggak padahal biasanya kalau mau natal dan tahun baru itu cuacanya suka hujan terus ya tapi sekarang kayak beda banget gitu dan sudah selesai aku ngangkatin bajunya disini aku juga mau ngangkat kulit telur nah ini tuh biasanya aku bikin pupuk buat tanaman aku ya bes ini tuh aku jemur dulu nanti kalau udah kering aku blender terus kalau udah blender biasanya aku tuang-tuangin ke tanaman aku nah dan disini tuh aku mau bungkusin pare-pare ini ya yang baru tumbuh gitu soalnya kalau gak dibungkusin ini ini tuh suka kena hama kayak gitu jadi nanti tuh dia buahnya pada jelek suka pada bolong-bolong gitu dan di dalamnya itu pada busuk aku gak tau kenapa tapi ini tuh udah berjalan berjalan beberapa bulan dan pare aku kalau misalkan gak dibungkus pakai plastik gitu pasti hasilnya itu jelek makanya aku selalu bungkus pakai plastik kalau dia itu udah kecil kayak gini gitu maksudnya masih kecil kayak gini suka aku bungkusin dan disini lanjut aku mau ngerebus cabai ya karena aku mau bikin sambal ijo gitu ini tuh cabai hijaunya dapat aku metik dari pohon cabai aku karena dia tuh rontok berjatuhan jadi ini tuh belum waktunya panen tapi udah keburu jatuhan gitu daripada gak kemasakan sayang mendingan aku bikin sambal aja nah tadi udah aku rebus sambalnya dan lanjut aja mau aku ulek-ulek ya simple aja disini aku cuma pakai bawang merah sama bawang putih nah dan kalau udah selesai diulek mau aku goreng ya bes ini tuh digoreng aja dan ini tuh rasanya enak banget pokoknya kayak sambal padang kayak gitu dan pak suami juga suka banget kalau aku bikin sambal kayak gini sebenernya ini tuh cabainya masih banyak banget ya tapi gak aku masak semua karena kan pasti kebanyakan gitu kalau aku bikin semua jadi mau aku bikin separoh dulu nanti kalau udah abis pasti aku bikin lagi nah dan ini sambalnya udah matang kita simpan aja di cup kayak gitu ya jadi tinggal ditutup aja nah dan ini tuh kondisi rumah aku setelah aku beres masak ternyata si bocil itu ngeberantakin rumah dan kayak ginilah penampakannya sebenarnya sih sudah biasa ya setiap hari udah pasti kayak kayak gini sampai ke kamar-kamar juga diberantakin nah dan ini dia tapi anaknya itu gak ada pergi ke rumah Umi TV juga masih nyala tapi dia tinggalin gitu aja karena memang rumah aku sama Umi itu bersebelahan jadi dia tuh kerjaannya bulak-balik bulak-balik terus nah dan ini dia datang kayak gitu terus kelakuannya ada aja ya udah gak apa-apa beresin yuk beresin yuk dan ini mau lanjut aja aku bersihin karena emang udah sore juga kan gak betah kalau ngeliat rumah berantakan gitu kalau udah beres ini semua tinggal kita mandi tinggal nungguin maghrib dan diam di rumah kalau mau dihitung-hitung kayaknya beresin mainannya dia itu udah kayak minum obat aja sehari itu tiga kali karena dia tuh kayaknya gak betah banget kalau ngeliat rumah itu rapih gitu sekalinya rapih langsung dia berantakin setiap hari kayak gitu terus nah dan lanjut ini aku mau nyapu aja semua karena emang udah ngeres juga ya sebenarnya pagi itu udah nyapu tapi sore itu udah pasti nyapu lagi karena gak mungkin kan gak disapu makanan berserakan gitu apalagi bekas mainannya dia suka pada belatak gitu gak gak banget deh kalau gak disapu oke terima kasih ya sampai sini dulu video hari ini semoga kalian sehat selalu dadah bye